Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Pastinya tetap dalam lindungan Allah SWT Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa dahulu agar ilmu yang kita dapat bermanfaat Illa hadratin Nabi Mustafa Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallamu ala alihi wa ashabihi wa zuriyati wa ahli al-baytil kiram Wa ila hadratin Sayyid Abdul Qadir Jailani Wa ila hadratin Sayyid Hasim Asyari Wa ila muasati tarbihi tarbihi islamiyah kebunsari Wa ila asadidina wa talamidina wa malidina lahu al-fatikha A'udzubillahiminasyaitonirrojim Bismillahirrohmanirrohim Alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahmanirrohim Maliki yawmiddin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Ihadina syiratul mustaqim Sirata al-lazina an'amta alaihim Khairil maghdubi alaihim walabdhalim Raditu billahi rabbah Babil islami dina Babi muhammadin nabiyah wa rasulah Rabbi zidani ilma Warzugani fahma Wajalani minas solihin Rabbi unfirli wali walidayah Warhamhumma kamarabbayani sohiru Allahumma soli solatan Khamilatan wa salim salaman Aman ala sayidina muhammadin lilladhi Tanhalu bihi la'ukhudu wa ta'umfariju Bihi l'gurabu wa tuqadu bihi l'hawaiju Wa tunalu bihi rogoibu Wa khusmul khawatimi Wa yustasqol wa mamu Bi waj'ihi lakarimi Wa ala alihi Wasobihi Fi kulli lam hati Wa nafasim Wa nafasim bi'adadi Kuli hawli milam Di pembelajaran kali ini Kita akan belajar tema 7 Subtema 3 Muatan IPS Dengan materi Keragaman ekonomi di Indonesia Tujuan pembelajaran kita hari ini Yaitu Kita dapat mengidentifikasi Keragaman ekonomi di Indonesia Di bidang pertanian dan non-pertanian Nah anak-anak Masihkah kalian ingat Tentang kegiatan ekonomi Kegiatan ekonomi di Indonesia Ada tiga Yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi Indonesia Mempunyai Sumber daya alam yang sangat melimpa Sehingga untuk mengolongnya Kita perlu kegiatan ekonomi Melimpanya sumber daya alam Indonesia Menjadikan kita harus bijak dalam menggunakannya Keragaman ekonomi di Indonesia Dibagi menjadi dua Yaitu Aktivitas ekonomi di bidang pertanian Dan aktivitas ekonomi di bidang non-pertanian Nah yang pertama yaitu Keragaman ekonomi Indonesia di bidang pertanian Indonesia ini dikenal Akan negara agraris Artinya sebagian besar penduduk Indonesia Mata pencariannya sebagai petani atau di bidang pertanian Keadaan alam Indonesia yang mendukung usaha-usaha di bidang pertanian Misalnya kondisi tanah yang subur dan iklim yang tropis Sesuai dengan pertaniannya Untuk aktivitas atau keragaman ekonomi di Indonesia di bidang pertanian Meliputi yaitu pertanian percocok tanam Kemudian ada aktivitas di bidang pertanakan Kemudian ada di bidang perikanan Serta ada di bidang perhutanan Nah mari kita pelajari satu persatu Yang pertama yaitu pertanian percocok tanam Pertanian percocok tanam adalah kegiatan mengelola tanah Dengan cara menanam untuk menghasilkan barang Contohnya padi, jagung, dan buah ban Masih banyak lainnya Nasi diperoleh dari tanaman padi Nah kemudian diolah menjadi beras Padi tersebut ditanam oleh petani Nah setelah itu petani menjual hasil panennya kepada pembeli Petani tersebut mendapat uang dari pembeli Untuk memenuhi kebutuhannya Selanjutnya yaitu aktivitas ekonomi di bidang pertanian Untuk memenuhi kebutuhan akan telur dan daging Muncullah kegiatan ekonomi Yaitu di bidang pertanian Nah pertanian sendiri dibagi menjadi dua Yaitu pertanian kecil dan pertanian besar Untuk pertanian besar adalah Pertanian dengan modal yang besar dan lahan yang luas Dan biasanya membutuhkan tenaga kerja Sedangkan untuk pertanian kecil adalah Pertanian dengan modal kecil dan lahan tidak terlalu luas Biasanya ini untuk kegiatan usaha sampingan Misalnya penduduk bertanian ayam Dan dalam jumlah yang kecil Kemudian dikerola di halaman rumahnya Nah kegiatan tersebut merupakan kegiatan ekonomi Sebagai mata pencarian masyarakat tersebut Kemudian dilihat dari hewan yang ditanam Atau hewan yang dipelihara Ekonomi pertanian Pertanian dibagi menjadi pertanian unggas Pertanian Hewan kecil Dan pertanian Hewan besar Untuk pertanian unggas Yaitu hewan yang dipelihara Seperti ayam, itik, burung, dan angsa Kemudian untuk pertanian kecil Seperti Kelinci, kambing, domba Selanjutnya untuk pertanian besar Yaitu seperti Sapi, kerbau, dan kuda Hasil pertanian tersebut Meliputi telur, daging, kulit, susu, dan bulu Tidak hanya untuk dikonsumsi masyarakat Tapi Hasil tersebut bisa digunakan Sebagai kerajinan Seperti Tas, sepatu, sandal, jaket, sarung tangan Atau Kok Bola dalam bulu tangkis Selanjutnya Aktifitas ekonomi Di bidang perikanan Nah 1, 2, 3 Wilayah Indonesia Berupa perairan Oleh karena itu Indonesia dikenal oleh negara maritim Luas wilayah perairannya Menyimpan potensi kekayaan yang melimpa Aktifitas ekonomi di bidang perikanan Dibagi menjadi dua Yaitu perikanan laut Dan perikanan darat Untuk perikanan laut adalah Ikan yang Ikan yang dihasilkan dari laut Sebagian besar wilayah negara kita Berupa laut Sehingga banyak penduduk yang tinggal di sekitar Laut Mata pencariannya sebagai nelayan Sedangkan untuk perikanan darat Adalah usaha untuk menghasilkan ikan di darat Contohnya Perikanan di dalam kolam air tawar Rawa atau danau Serta sungai Banyak penduduk dan Banyak penduduk Selain itu Mata pencarinya Yaitu mengelola kolam air tawar Seperti itu Kemudian Aktifitas ekonomi di bidang perhutanan Hutan Dipengaruhi oleh iklim tropis yang ada di Indonesia Kawasan hutan Indonesia Mengandung keragaman sumber daya hayati Belum lagi potensi hasil hutan yang terdiri dari hasil hutan kayu Dan hasil non kayu Misal Ina Karet Damar Dan Saku Potensi ini menjadikan Indonesia sebagai negara pengekspor kayu Begitu pentingnya hutan Pemerintah menjaga agar hutan tidak rusak atau bunah Salah satunya perlindungan hutan dengan mengeluarkan UU Atau Undang-Undang Perlindungan Hutan Orang yang ingin mengambil kayu atau hasil hutan Lainnya harus mempunyai izin hak penghasuh hutan Atau disingkat HPH Pemegang HPH harus menembang tebang pilih tanam Tebang pilih tanam ini maksudnya Yaitu menembang pohon yang sudah ditentukan untuk ditebang Nah selanjutnya keragaman ekonomi di bidang non-pertanian Nah ada di bidang pertambangan, bidang perindustrian, setelah bidang perdagangan Dan bidang jasa Untuk bidang pertambangan Barang tambang merupakan salah satu sumber daya alam yang bisa ditemukan di Indonesia Nah Beberapa barang tambang yang dihasilkan di Indonesia Misalnya ada minyak dan kasumi yang disebut migas Dan berbagai barang tambang non-migas Hasil tambang non-migas di Indonesia antara lain Ada emas, perak, tembaga, batu bara, biji besi, aluminium, intan, pasir besi, dan bauksin Nah Barang tambang digunakan untuk berbagai keperluan Seperti bahan bakar hingga bahan baku pembuatan berbagai barang Karena termasuk sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui Barang tambang perlu dikelola dengan baik dan bijak dan tidak legas habis Contoh aktivitas ekonominya di bidang pertambangan Contohnya pengalian tambang, penyewaan alat berat, dan penjualan hasil tambang Selanjutnya aktivitas ekonomi di bidang industri Nah bidang industri adalah bidang yang mencakup segala kegiatan pengelolaan bahan baku Menjadi bahan setengah jadi dan barang jadi Bahan-bahan yang dihasilkan di bidang pertanian Biasanya berupa bahan mentah Beberapa diantaranya ada yang dimanfaatkan langsung oleh manusia Misal buah-buahan dapat dilangsungkan di makam Namun ada pula yang harus diolah terlebih dahulu sebelum dimakan Getakaret harus diolah menjadi latek Kemudian diolah lagi menjadi ban Agar dapat dipakai pada kendaraan Proses pengelolaan itulah yang disebut industri Banyak tenaga manusia yang dibutuhkan dalam proses pengelolaan industri Selanjutnya aktivitas ekonomi di bidang perdagangan Perdagangan merupakan aktivitas ekonomi yang ada di semua daerah Tidak semua daerah di Indonesia memiliki potensi alam atau hasil alam yang sama Karena kondisi alam yang berbeda Sehingga adanya aktivitas ekonomi di bidang perdagangan Bisa membantu masyarakat memenuhi kebutuhan sehari-hari Aktivitas perdagangan ini membantu produsen barang Sampai pada konsumen baik dengan perantara maupun tanpa perantara Perdagangan yang dilakukan dengan perantara Misalnya produsen menjual barang melalui perdagang krosil Agen dan perdagang ejeran Contoh aktivitas perdagangan yang bisa kita lihat dalam kehidupan sehari-hari Adalah perdagangan di pasar, toko kelontong, perdagangan keliling atau jual-beli Selain itu di dalam negeri Perdagangan juga bisa dilakukan antar negara Selanjutnya aktivitas ekonomi di bidang jasa Aktivitas ekonomi di bidang jasa merupakan kegiatan layanan kepada masyarakat Untuk membantu memenuhi kebutuhan hidup tertentu Kegiatan di bidang jasa ini ada banyak contohnya Misalnya menggunakan layanan transportasi Dengan adanya layanan tersebut Kita bisa menjangkau tempat yang jauh Selain itu ada contoh lain aktivitas ekonomi di bidang jasa Misalnya jasa telekomunikasi, kesehatan, perbankan, dan keuangan Pariwisata, perawatan rumah, menjahit pakaian, dan pengantar barang Selanjutnya anak-anak untuk mengingatkan kembali Tentang kegiatan ekonomi kemarin Tentang kegiatan ekonomi kan ada tiga Yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi Produksi anak-anak yaitu Kegiatan atau usaha manusia untuk menghasilkan atau menambah nilai guna barang Dan jasa contohnya Menanam padi yaitu menghasilkan Dan mengambilkan dari laut Menambah guna tempat Dan menjahit kain menjadi celana Menambah guna bentuk Sedangkan distribusi yaitu Suatu proses yang menunjukkan penyaluran barang Yang dibuat dari produsen ke konsumen Orang yang melakukan kegiatan tersebut disebut distributor Contohnya Kegiatannya yaitu pedagang sate menjual pedagangnya di pasar Selanjutnya adalah konsumsi Adalah kegiatan usaha manusia Agar dapat memenuhi kebutuhan barang Atau bahkan juga kebutuhan jasa Kegiatan konsumsi merupakan kegiatan manusia Untuk menggunakan baik barang Maupun jasa Secara berasur-asur Atau sekaligus Habis dipakai untuk memenuhi kebutuhan Orang yang menjelaskan kegiatan konsumsi Dikatakan konsumen Misalnya membeli pakaian Karena ingin menjaga tubuh Menjauhkan rasa malu Dan ingin memperoleh kepuasa Nah Anak-anak sekian pembelajaran hari ini Alhamdulillah Kita sudah Menuntaskan pembelajaran hari ini Marilah Kita Simak tugas yang akan Bumega berikan Nah anak-anak Untuk tugasnya yaitu Kalian buka buku Platinum Halaman 149 Tugasnya yaitu Menuliskan kegiatan ekonomi produksi Distribusi Dan konsumsi Yang dilakukan oleh usaha-usaha berikut Nah Ada bentuk usaha Apotik, salon, warung Dan pembuatan TV Serta jasa pembelikan Nah kamu tuliskan Di apotik itu Ada kegiatan produksi apa saja Distribusi juga sama Ada kegiatan apa saja Serta kegiatan konsumsinya Paham anak-anak? Nah Alhamdulillah Pembelajaran hari ini Sudah selesai Ibu harap ilmu yang ibu sampaikan Dapat bermanfaat Sebelum itu kita berdoa dulu Terima kasih anak-anak Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dabuh